Oke, selamat pagi teman-teman Sekarang aku mau sharing Tentang barang-barang yang aku beli nih Ini ceritanya tuh shopping haul gitu Abisnya Aku ngapain lagi gitu ya Pokoknya Kita membuat sesuatu yang menarik Dan menyenangkan untuk diri kita Sendiri aja ya teman-teman, seperti inilah Ini adalah shopping haul Yang kemarin, sabtu kemarin Aku belanja di Daiso Dan aku senang sekali kemarin pas belanja di Daiso itu Barang-barangnya tuh sangat menarik Sangat, maksudnya Apa yang Aku inginkan itu ada, ternyata hari sabtu kemarin itu Gitu lah, kadang-kadang aku Ada kadangnya, sangat beruntung Banget gitu, ketika mengunjungi Daiso Kenapa? Karena aku jarang sekali Ke Daiso itu, kadang-kadang aku suka males Suka mager, gak pengen kemana-mana Tapi kemarin itu, hari sabtu itu Aku kangen, aku pengen ke Daiso Ternyata, pas kemarin ke Daiso Barang-barangnya bagus-bagus banget Nih ya, aku kemarin belanja Daiso itu beli Salah satunya ini Tuh Ini tuh buat nyimpen makanan Tuh, dan ini adalah Made in Japan Aku senang banget deh Mendapatkan hal yang seperti ini Terus ini juga Tuh, ini buat nyimpen makanan juga Kalau ini 300 yen Kan biasanya umumnya Barang-barang di Daiso itu 100 yen ya Tapi memang untuk Mungkin yang ukurnya lebih Besar, terus kualitasnya lebih bagus Pasti hal ini juga Ada harga lah ya Ada kualitas Ada harga Ini 300 yen Ini made in Japan juga Tuh, ini juga Nah, bisa buat microwave Tuh, di swoser juga aman Aku bingung Nanti pas pulang ke Indonesia Aku gimana barang-barangku dibawa ya Tapi gak apa-apalah Kita Nanti pikirkan aja lagi gimana gitu Terus ini Ini tuh Aku beli dua nih jenisnya Aku senang sekali Apa Buat miso soup Dan aku Sumpah ya Allah teman-teman Gini ya Aku pergi ke Jepang itu tuh Aku tidak punya yang namanya Piring dari Dari apa Kayak yang Piring apa Terbuat dari bahan pecah belah Kayak misalnya keramik Atau piring gelas Gak punya Karena yang aku Bawa itu dari Indonesia Itu kemarin kayak Sejenis tupperware Jadi aku kalau makan Mimpen sayur Itu pasti di tupperware gitu Itu yang aku bawa Dan sendok yang aku bawa dari Indonesia itu Makanya aku gak punya yang kayak gini Mangguk-mangguk kayak gini Nah ini Buat Ini made in Japan juga Ini buat Miso Miso soup Karena aku Senang juga buat Miso soup Dan ini Aku juga beli tempat yang ini Tuh Ini adalah krem Warnanya ini merah Biasa Ini kan multi fungsi ya Teman-teman Kayak misalnya nanti kalau Minum Minumnya disimpen disini 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 Dan disini itu buat Makanannya Ini buat multi fungsi Tuh Ini tuh Dan ini adalah gelas plastik Ini kenapa coba Aku beli gelas plastik Karena sebenarnya Aku tuh udah punya gelas Gimana Aku cuma punya Beberapa gelas ya Cuma punya satu Atau berapa gelas Yang penting ya Oh cuma Dua Dan ini Aku Mau Eksperimen Buat Dalgona Kopi nanti ya Pokoknya Tunggu aja Terus Aku juga beli ini Tuh Ini aku beli dua Pokoknya aku beli Nanti Kalau misalnya kebanyakan Aku mau bagi sama Buat teman-teman Oleh-oleh gitu ya Makanya jangan dibuang dulu Ini apanya Tempat yang segininya Nanti aku Silih-silih lagi Mening buat teman Atau gimana Jika ya Ini Aku Beli ini Terus Aku juga beli ini Terus ini Tray-tray Aku tuh lagi nyari tempat Kayak Tray-tray Gini Teman-teman Ternyata aku menemukan Ternyata banyak Kemarin Pas hari Sabtu Ke Daiso Nih Aku beli tempat Apa Aistray Gini Aku tuh beli tiga Yang Aistray Satu Dua Tiga Nih Bedanya apa Kalau ini kaku Ini tempatnya kecil Dan kaku Kalau ini Tuh Ini made in Jepang juga Tuh Made in Jepang Terus Kalau yang ini Nih Kalau ini tuh Ini made in Jepang juga ya Ini made in Jepang juga Mana ini Ini made in Jepang juga Tapi kalau yang ini tuh Flexible tuh Ini bisa dibenturkan Nih Ini bisa dilenturkan Kalau ini Nah tuh Kalau ini Aistray yang Mickey Mouse juga Aku juga beli ini Nah ini buat Pokoknya ini berkenaan Dengan egg gitu ya Buat masak telur Atau apa Tuh Dengan cetakan Doraemon Aku beli dua Ya buat temen Buat keluarga Pokoknya beli aja Aku tuh Kemarin pas balik Ke Indonesia itu ya Temen-temen aku Terus nanya Ada temen aku yang nanya Mana olehnya Kemudian aku kasih makanan Ternyata Aku kasih makanan Dia pengennya Kayak oleh-olehnya Kayak barang Ya jadi ya Sekarang kita beli barang aja Gitu Kumpulin barang Gak usah makanan juga Soalnya makanan itu kan Kalau barang maksudnya Tahan lama gitu Bisa disimpan Buat kenangan-kenangan gitu Maksudnya Yang kalau ini Ini aku Jucu banget nih Tempat ini Sebenernya aku pengen Juga beli Kayak semacam Tempat kayak Bento gitu ya Tapi ada yang ukuran gedenya Ada sih kemarin Cuma kemarin aku Aku tuh kemarin Waktunya itu Dikit banget Karena kan aku Perginya ke Daiso itu Pake Beast ya Dari kampus Jadi kayak Di waktu Kapan pulangnya Makanya kemarin Gak bisa lama Di Daiso Makanya itu Harus Apa ya Harus Ada waktu lah Biar Nanti bisa lama-lama Di Daiso gitu Cih Ya gitu lah Pokoknya teman-teman Di saat seperti ini Pokoknya Lagukan sesuatu Yang menurut kita itu Menyenangkan gitu Entah itu Maksudnya pergi ke Daiso Kemana-mana Ketempat yang kita Yang bisa membuat kita Tenang gitu Nyaman gitu Pokoknya Lagukan apapun gitu Dan kalau perlu Dan pake masker gitu Jangan lupa Aku juga disini Kita boleh belanja Kayak gitu-gitu Pergi ke supermarket Kan gak di lockdown gitu Gak di lockdown Stay home benar Stay at home benar Tapi bukan berarti Kita tidak bisa keluar Gitu ya Enggak Kita bisa keluar Di Jepang ini Dengan memakai Kayak masker Tentu gitu Sebagai alat pelindung Nah itu Ini 200 yen Ini tuh China Aku tuh pengen banget Beli tempat makanan Yang bahan itu Dari seperti ini Tapi aku pengen yang gede Ternyata kemarin Di Daiso aku menemukan Tapi yang kecil Dan ini adalah panda Bentuknya Dan ini Akhirnya aku beli aja Soalnya aku pernah Lihat di Websitenya Di internet itu Itu ada harganya Yang seperti ini Tapi Bentuknya tuh kayak Trey gede gitu Itu harinya Sampai 23 ribu yen Kan Daripada aku beli 23 ribu yen Mendingan aku beli Yang kayak seperti ini Yang murah-murah Nih Nih Aku beli ini Ini kayak buat telor Aku berarti Kayaknya harus beli lagi deh Ini Biar Nanti aku bisa Misalnya Bagi-bagi buat temen aku Temen deketku itu Temen Ada berapa orang ya Sekitar sepuluhan orang lah 8 orang Temen-temen deket gitu Maksudnya Ini aku juga beli ini Aku beli ini Ini itu adalah Egg timer Jadi nanti Kalau misalnya kita Masak telor itu Kita bisa pakai Egg timer ini Nah Aku kan sebelumnya Sudah beli juga Yang kayak gini Dan ini aku beli lagi Kenapa Ya buat aku satu Yang sisanya Buat dibagikan Sekali-kali lagi Dan ini yang terakhir Yang aku beli Tera lah Ini aku beli tray Gede banget Segini Aku tuh lagi nyering-nyering Seperti ini Sebenernya Yang tadi yang aku bilang Yang bahannya dari Apa Kayu atau apa Cuman Kemarin di Daiso Aku menemukan ini Yang besar Aku ambil aja Karena jarang-jarang gitu Ada Daiso Ternyata kemarin tuh Makanya aku Pas hari Sabtu ke desa itu Waduh Subhanallah banget ya Aku bilang Ya Allah Aku seneng banget Ternyata apa yang aku mau tuh Ada pas hari Sabtu itu Kebetulan gitu Ini Made in Japan tuh Ini memang hal ini 600 yen Tapi gak apa-apa Aku bilang Karena tadi Yang Pas di website itu Ada harga yang 23 ribu yen Itu kan mahal banget Mendingan yang beli ini Kan tuh Selain itu Aku kan kenapa Aku beli ini juga Biar gak bercecaran Kalau makan Karena aku seneng makan Di kasur Atau apa-apa Di kasur Bisa lakukan Kalau gak pergi keluar itu Diamnya di kasur Di ruangan Apalagi sekarang kan Lagi Stay at home Makanya Aku banyaknya Diam di Di kamar Di dom Di sini Makanya nanti Kalau masak Makan di sini aja Disimpan di sini Biar gak Kececaran di kasurnya Seperti itu Kira-kira teman-teman Cerita Shopping haul aku Pokoknya total Semua yang aku beli ini Tidak Tidak sampai 5.000 yen Pokoknya tidak sampai 5.000 yen Makanya kan Aku Dapatnya banyak banget Seperti itu Seperti itulah ya Teman-teman cerita Belanggi dari Daiso Terima kasih Sudah menonton Youtube aku